Viral di media sosial seorang ayah menyiksa dua orang anak perempuannya gara-gara sering meminta jajan. Dalam video viral dilihat tribunjabar.id, terlihat pria yang belum diketahui identitasnya itu sampai menendang anaknya yang masih bocah. Informasi diperoleh tribunjabar.id. Video itu sengaja dibuat sang pria yang merupakan ayah dari dua bocah yang disiksanya. Aksi kejam itu terjadi di wilayah kecamatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat dikonfirmasi, Ketua Karangtaruna di TKP, Aceh Sunandar, membenarkan bahwa peristiwa penyiksaan terhadap dua bocah yang dilakukan ayahnya itu terjadi di wilayahnya, menurutnya, pria yang menyiksa anaknya itu berinisial A yang saat ini sudah diamankan polisi. Menurutnya, pelaku merasa kesal karena anaknya rewel kerap meminta jajan, serta ibunya yang bekerja menjadi TKW tidak memperhatikan sang anak. Aceh menjelaskan, saat ini pelaku sudah dijemput pihak kepolisian dan dalam perjalanan menuju Polres Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan. Iya, polisi itu konfirmasi dulu setelah rame. Langsung saya pun ditelepon bahwa polisi sudah siap meluncur ke alamat itu, ia mohon bantuannya ke saya untuk mendatangi TKP. Intinya situasi saat ini sudah kondusif ya dan anaknya tersebut ada di sini di asuh, jelasnya, hingga berita ini terbit. Tribun Jabar.id belum mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian, terlihat sejumlah awak media menunggu kedatangan pelaku dan menunggu keterangan polisi di satreskrim Polres Sukabumi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!